Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Hari ini kita akan memperhatikan atau melakukan praktikum dasar-dasar ibu tanah yang dimana acaranya terdiri dari yang pertama pada renas. Kadar renas ini dibagi menjadi dua, yaitu kadar renas kapasitas lapang dan kadar renas kerik angin. Yang kedua, struktur tanah. Dalam menentukan struktur tanah, kita menentukan tiga, yaitu berat volume, BV, berat jenis, BC, dan kositas. Namun, dalam praktikum kali ini, kita akan menganalisis atau memperhatikan metode kerja atau saya kerja dalam menganalisis berat volume dan berat jenis. Acara yang ketiga, yaitu tekstur tanah. Tekstur tanah dibagi menjadi dua metode. Metode yang pertama ada metode sedimentasi, yang kedua metode pipet. Namun, kali ini praktikum yang digunakan adalah metode pip, metode sedimentasi. Acara empat, konsistensi. Dalam acara konsistensi, ada empat yang dianalisis, yaitu batas cair, BC, batas lapang, BL, batas bulung, BG, dan batas berubah warna, BBW. Langsung saja kita melakukan praktikumnya. Nah, sebelum dimulainya praktikum, saya akan mengenalkan ini perubahan tanah yang sudah diambil dari lapangan. Sebelum dianalisis, tanah ini terlebih dahulu dikerik-anginkan. Setelah dikerik-anginkan, lalu dikerus. Setelah dikerus, diayak dengan ayakan berukuran 2 cm dan jadi seperti ini. Dengan ayakan 2 mm dan jadi seperti ini. Alat dan bahan, alat yang digunakan adalah cawan kosong. Kemudian, imbangan. Bahan-bahannya adalah, bahan yang digunakan adalah, contoh, garam-garam yang digunakan. Yang pertama, cara kerjanya adalah, diinginkan cawan kosong. Ini menjadi nilai dari agurannya. Kemudian, diinginkan cawan. Kemudian, diinginkan cawan. Ini menjadi nilai dari backgroundnya. Setelah itu, dimasukkan ke dalam konggungan selama 1x24 jam. Setelah 1x24 jam, dikeluarkan dari konggungan. Kemudian, ditimbang kembali. Setelah ditimbang, hasil dari timbangan terakhir ini menjadi nilai dari CK. Yang kedua, struktur tanah. Pertama, saya akan dijelaskan bagaimana cara analisis terhadap konggungan. Nah, sebelum di-open analisis, alat yang digunakan yaitu, rik sampel, timbangan analitik, dan oven. Nah, sebelum tutup analisis, kita terlebih dahulu mengambil sampel di lapangan. Hingga mendapatkan tanah seperti ini. Nah, tanah ini kemudian kita oven selama 1x24 jam. Setelah di-open, kemudian ditimbang untuk mendapatkan barat-baratnya. Setelah ditimbang, sekarang kita perhatikan di sini, rik sampel memiliki tinggi dan volume. Maaf, memiliki tinggi dan diameter. Nah, untuk mendapatkan PP, kita menggunakan rumus berat kering dibagi volume dari ring. Sekarang, kita akan menganalisis BG. Alat yang digunakan yaitu, pignometer, kemudian, termometer, kemudian, akuades, dan bimbangan analitik. Sedangkan, bahan yang digunakan yaitu, akuades, dan sempel tanah. Cara kerjanya, mula-mula kita mengimbang pignometer. Ditimbang pignometer untuk mendapatkan algram. Setelah itu, kita masukkan akuades ke dalam pignometer. Dikisinya sampai penuh, ya. Nah, setelah penuh, kita tutup, lalu kita timbang lagi. Ditimbang untuk mendapatkan background. Dikiran. Setelah ditimbang, sekarang kita menguntur suhunya. Menguntur dapat termometer. Setelah mendapatkan suhu akuades, nilai dari suhu tersebut menjadi nilai BG1. Nah, kemudian, pignometer kita bersihkan, atau kita buang isi airnya. Nah, sekarang kita mengimbang sampel tanah selama sebanyak 5 gram. Setelah didapatkan sampel tanah sebanyak 5 gram, sampel tanah tersebut dimasukkan ke dalam pignometer. Nah, kemudian ditutup dan pignometernya ditimbang penggalin, untuk mendapatkan background. setelah itu, mikrometer yang diisi tanah ini, diisi dengan akuades. Sampai penuh, ya. Setelah penuh, ditutup kembali dan ditimbang, ditimbang untuk mendapatkan D-gram. Kemudian, setelah didapatkan D-gram, Bapak diukur kembali sehunya. diukur sehunya untuk mendapatkan nilai biji 2. Sebelum diambil tanah, ditimbang kawan. Sebagai nilai diagram. Kemudian, dikeluarkan tanah yang diisi tanah sama pekerjaan mandap. Seperti ini. Lalu, dikeluarkan untuk mengukur kadar kain. Dikeluarkan dari jawab ke jalan. Setelah dikeluarkan, dipotong untuk mewakili tanah bagian atas, bawah, tengah. Dipotong seperti ini. Yang mewakili atas, tengah, dan bawah. Lalu, diletakkan ke dalam jawab. Yang setelah ditimbang. Lalu, ditimbang untuk nilai background. Setelah ditimbang, dimasukkan ke dalam kopen. Dan, dan tegali . Setelah degrees 4 jam. Setelah degrees 4 jam, diopeng, dipotong kembali. Setelah degrees 4 jam ditimbang kembali. Junto con la matangila enjigra